Dan kesempatan untuk jualan mengikuti Image Universe kayaknya nggak mungkin deh guys, karena memang... Halo Wak, selamat datang kembali dan terima kasih masih mentengin dan setia di channel ini. So, karena di video sebelumnya aku mendapatkan banyak sekali respon dari Wak semua. Dan banyak yang bertanya dan terima kasih juga atas opini yang udah kalian berikan di video sebelumnya Wak. Nah, bagi Wak yang baru bergabung, silakan klik di atas sini nih untuk melihat video sebelumnya dan saksikan berbagai opini yang udah kita berikan di sana. Sebenernya, perbincangan yang dilakukan oleh seluruh pageant lover dari Sabang sampai Merauke kali ini tuh bener-bener masih hangat banget untuk diperbincangkan. Masalah handpick-man handpick yang dilakukan oleh Putri Indonesia yang katanya bakal diberikan saran oleh seluruh pageant lover masih menjadi perbincangan hangat di berbagai portal pageant. Dan juga berbagai grup-grup pageant lover yang terdapat di berbagai media sekalipun. Nah, berhubung banyak sekali perbincangan masalah handpick-man handpick dan juga berbagai saran wakil yang bakal dikirimkan ke ajang Miss Universe. Kali ini aku bakal memberikan beberapa pernyataan sesuai dengan opini dan spekulasi mengenai dampak positif dan negatif. Udah kayak pelajaran SD aja ya kan wak? Tapi gak apa-apa, kita bakal ngebahas tentang beberapa dampak positif yang terjadi jika seandainya Yayasan Putri Indonesia melakukan handpick. Dan untuk informasinya, bagi wak yang masih baru bergabung di dunia pageant, handpick ini merupakan sebuah istilah di dalam dunia pageant di mana sebuah yayasan menunjuk wakil tanpa ada pemilihan tertentu. So, kali ini kita bakal ngebahas beberapa dampak yang timbul dari penunjukan ini di video berikut ini. Lanjut! Sebelum nyawa, aku mau memberikan informasi bahwa belum ada klarifikasi langsung apakah Yayasan Putri Indonesia bakal menhandpick atau tetap mengadakan pemilihan di ujung November nanti. Jadi di video kali ini kita bakal berspekulasi seandainya jika Yayasan Putri Indonesia menhandpick dari wakil-wakil sebelumnya. Dan siapa tahu mungkin karena banyaknya gembar-gembor dan juga saran yang diberikan oleh pageant lover dari Sabang sampai Merauke ini bakal memberikan getaran hati dan juga sinkronisasi terhadap hati-hati yang terdapat di Yayasan Putri Indonesia. Siapa tahu ya kan wak, jamannya Ika kembali di tahun ini. Nah, aku juga mau menyampaikan bahwa jika seandainya Putri Indonesia bakal tetap diadakan di bulan November nanti, maka jika seandainya Yayasan Putri Indonesia tetap memilih wakilnya untuk dikirimkan ke ajang Miss Universe tahun 2021, ini benar-benar kayak sebuah hal yang mepet banget. Karena jika seandainya tetap dipilih dan dikirim, Miss Universe juga bakal diadakan di Desember ataupun Januari tahun 2021 ke 2022 gitu. Jadi otomatis kalau sesiapa apapun wakil yang bakal dipilih untuk mewakil Indonesia ke ajang Miss Universe, dia juga butuh yang namanya proses selama berbulan-bulan untuk memprogress dirinya, agar bertambah mentalnya untuk menghadapi juri-juri dan juga kontestan-kontestan, apalagi kedengarannya bahwa Miss Universe tahun 2021 bakal diadakan di kandang latinas alias Costa Rica. Jadi bakal menjadi sebuah hal yang sangat-sangat amat diperbincangkan kalau seandainya wakil kita yang dikirimkan belum melakukan prepare berbulan-bulan. Karena kalau kita lihat dari sebelumnya, wakil yang terpilih saja menjalani tugas sebagai putri Indonesia telah memprepare dirinya, apalagi ini yang masih saja sangat minim sekali dan masih saja baru terpilih. Nah menurut hal ini, yang paling tepat dilakukan adalah menghandpick dari beberapa wakil sebelumnya yang telah tersedia dan juga telah terputakkan apa saja skill dan kemampuan serta advokasi pada saat mengikuti putri Indonesia tahun 2020. So kali ini kita bakal ngebahas terlebih dahulu tentang dampak positif yang bakal timbul, jika seandainya yesan putri Indonesia bakal menghandpick dan juga menunjuk wakil-wakil yang telah terpilih untuk khusus dikirimkan ke ajang Miss Universe tahun 2021. Hal positif pertama yang bakal muncul dari handpick ini adalah YPI bakal menghemat budget untuk pemilihan wakil. Ini tuh sebenarnya bukan rahasia dan terobosan terbaru lagi, tapi semua juga udah tahu kalau misalnya pengadaan putri Indonesia dari tahun ke tahun itu memakan budget yang luar biasa banget dan juga sponsorship jika seandainya budget dan juga sponsor itu disimpan untuk mengirimkan wakil ke ajang Miss Universe saja. Otomatis ini bakal menjadi sebuah potongan besar jika seandainya miliaran rupiah yang dikucurkan untuk pemilihan putri Indonesia 2021 dialokasikan untuk memprepare wakilnya ke ajang Miss Universe. Nah, hal positif kedua yang bakal timbul jika yesan putri Indonesia memilih untuk menunjuk seseorang yang akan mewakili ke ajang Miss Universe adalah Wakil yang telah terpilih sebelumnya, yesan putri Indonesia telah mengetahui menyeluruh tentang sifat, sikap, dan juga kemampuan serta terpetakan berbagai bentuk skill yang ada pada seorang putri. Yaks, dari 39 finalis dan juga top 11 besar yang telah terpilih, otomatis yesan putri Indonesia nggak akan kebingungan lagi untuk menunjuk siapa yang bakal mewakili Indonesia karena memang sudah terpetakan kemampuannya kemana saja. Otomatis, ini bakal mempersingkat waktu untuk bisa menerawang lebih jauh dari yesan putri Indonesia. Nah, hal ketiga yang bakal muncul dari hal positif yang akan terjadi jika yesan putri Indonesia memilih wakil dari hasil penunjukkan secara langsung adalah target yang benar-benar dilakukan oleh si peserta terpilih dan juga punya visi dan misi untuk membanggakan Indonesia. Contohnya seperti Ariska Putri Pertiwiwa. Nah, ada tipikal manusia yang ketika dia sudah digagalkan untuk mengikuti mimpinya, dia bakal lebih bersemangat lagi untuk bisa membuktikan kepada dunia bahwa dia bisa. Dan akhirnya, kalau misalnya yesan putri Indonesia memilih kembali dan memberikan kesempatan kepada si runner-up dan juga orang-orang yang gagal menang di tahun sebelumnya, maka ini bakal membuka peluang yang lebih gede kepada si pemenang tersebut untuk menunjukkan tarinya kembali di kaca internasional. Dan tentunya, si wakil terpilih yang diberikan kepercayaan dan amanat yang akan mewakili Indonesia sebagai Miss Universe Indonesia nggak akan pernah mengecewakan wak, dia bakal bekerja keras untuk bisa membuat bangga yesan putri Indonesia. Hal positif terakhir yang mau aku sampaikan adalah dukungan pageant lover Hayati Hayatno dari Sabang sampai Merauke itu bakal jor-joran banget. Seperti zaman-zamannya Ika dulu, ketika yesan putri Indonesia mendengarkan apa saran dari pageant lover otomatis, dalam tanda kutip mereka bakal jor-joran untuk mendukung wakil terpilih siapapun itu. Ya, meskipun ada hatersnya sedikit, nggak apa-apa. Otomatis ini bakal menjadi sebuah aroma-aroma yang bakal memberikan semangat untuk wakil terpilih berjuang di ajang internasional. Nah, Wak, itulah beberapa hal positif yang bakal muncul ketika yesan putri Indonesia mengambil tindakan untuk penunjukkan kepada wakil untuk dikirimkan ke ajang Miss Universe. Selanjutnya kita masuk ke dalam kategori hal negatif apa yang terjadi. Seandainya yesan putri Indonesia memutuskan untuk mengirimkan wakil ke ajang Miss Universe dengan cara menghandpick atau melakukan penunjukkan. Hal pertama yang bakal muncul adalah pemasaran mustika ratu yang mungkin tidak seheboh dari pemilihan putri Indonesia, Wak. Jadi seperti yang aku sampaikan di video sebelumnya, bahwa pemilihan putri Indonesia ini tidak lepas dari relatable-nya untuk bisa mempromosikan produk terbaru dari yesan putri Indonesia melalui PT Mustika Ratu. So, karena mungkin yesan putri Indonesia tidak mengadakan lagi pemilihan di putri Indonesia tahun 2021, otomatis brandnya mungkin agak sedikit low diperkenalkan kepada masyarakat, yang mungkin hanya sebatas dari pameran-pameran The Expo yang ada di Jakarta doang. Tapi tidak apa-apa, kalau misalnya ini benar-benar terjadi, yesan putri Indonesia masih punya solusi untuk bisa mempersiapkannya di tahun 2022 dengan mengadakan pemilihan lebih awal tentunya. Hal negatif kedua yang bakal muncul adalah orang-orang awam yang tidak akan mengenal yang namanya Miss Universe Indonesia dan hanya akan mengenal putri Indonesia doa. Mungkin ini menjadi sebuah permasalahan ketika pajang lover yang mengetahui hal ini akan tetapi orang-orang awam tidak mengetahui karena memang tidak disiarkan langsung secara live di televisi. Dan ini menjadi sebuah hal yang mungkin tanda kutipnya negatif karena tidak dikenal oleh masyarakat-masyarakat dan ini punya relasi dengan poin yang ketiga di mana syas dari putri Indonesia dengan Miss Universe Indonesia itu bakal berbeda. Artinya akan ada dua ratu yang bakal turun tata di ajang Miss Universe, eh Miss Universe Putri Indonesia tahun 2022. Ini bakal menjadi sebuah perbincangan lagi ketika nanti last walk yang dilakukan pada saat malam final yang mungkin bakal menjadi pemerontakan dari Hayati-Hayati yang ada di seluruh Nusantara. Yang sabar ya Hayati, jangan ngamuk. Hal negatif yang bakal muncul selanjutnya adalah perpecahan fans dan juga pageant lover yang mungkin mendukung antara satu wakil dengan wakil lainnya yang mungkin ada beberapa fans fanatik yang tidak terima jika wakilnya tidak terpilih dikirimkan ke ajang internasional. Contohnya seperti ini, jika misalnya runner-up 1 yang dikirim maka runner-up 2 dan runner-up 3 fansnya ini bakal memberikan opini-opini yang benar-benar kaya seakan ahli dan punya skill dalam menilai apapun. Iya, mungkin meskipun sebelumnya pageant lover mengatakan bahwa aku ikhlas kalau siapapun yang bakal dikirim. Tapi percayalah ya kan wak? Ketika Yayasan Putri Indonesia mengumumkan bahwa si A yang bakal di handpick ke ajang Miss Universe maka bakal muncul kehasratan-kehasratan untuk membully. Dan juga memberikan kritikan-kritikan pedas kepada wakil yang terpilih dan juga karena memang dendam membara karena wakilnya tidak dipilih. Nah, pusing lagi ya kan wak? Ketika permasalahan handpick-handpick ini udah masalah banyak sekali dan ditambah lagi dengan ngamuknya para Hayati, ini menjadi sebuah hal negatif yang menurut aku. Hal negatif terakhir yang aku simpulkan adalah akan ada terjadinya perang dunia kelima. Maksudnya pembulian besar-besaran antara Hayati 1 dengan Hayati 2 kepada si Putri terpilih. Hal yang sudah biasa terjadi di negara plus 6-2 adalah banding-membandingkan wak. Ya, kayak tetangga mak gue juga. Dimana tiap hari mak gue tuh selalu ngebandingin gue sama anak tetangga. Sama juga dengan Hayati, noh. Ketika seorang Putri dikirimkan ke ajang Miss Universe, maka jika si Putrinya ini lebih berprestasi dibandingkan Putri sebelumnya, maka bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan banding-membanding sampai jaman bertanduk kucing wak. Gue tuh masih ingat banget ketika adanya jaman handpick-handpick di jamannya Ika, dimana ketika Ika dikirimkan ke ajang Miss Grand International, maka banyak yang membandingkan kenapa si Ika aja yang gak dikirim ke ajang Miss Universe. Hello! Yang namanya rejeki orang itu kan beda-beda ya kan wak? Dan belum tentu kalau misalnya yang dikirimkan ke ajang Miss Grand International menang dan bakal cocok ke ajang Miss Universe. Begitu pula sebaliknya, yang sudah cocok ke ajang Miss Universe sekalipun kalau dikirimkan ke ajang Miss Grand International dan sebagainya, itu bakalan gak cocok. Dan semuanya kita kembalikan bahwa rejeki orang udah ada yang atur. Itulah wak, dua hal positif dan negatif yang bener-bener bakal muncul. Dan aku prediksikan ini bakal-bakal terjadi jika seandainya handpick-handpick dan juga penunjukan kepada wakil Indonesia di ajang Miss Universe kali ini. By the way, di last kalimat aku mau menyimpulkan juga bahwa ada beberapa list yang mungkin diurutkan oleh seluruh pageant lover kepada Yayasan Putri Indonesia agar menyarankan Yayasan Putri Indonesia memilih kepada beberapa wakil ini agar dikirimkan ke ajang internasional. Mereka ini yang pertama. Oke, banyak sekali yang mengelis bahwa Jolen merupakan seorang wakil Miss Internasional yang juga cocok dikirimkan ke ajang Miss Universe. Dalam hal ini, muncul pemikiran gue juga bahwa kenapa Karina Nadila Niap juga gak dikirimkan. Karena seandainya, karena banyak yang bilang bahwa mimpi Jolen ini ke ajang Miss Universe. Ya, apa bedanya kalau dengan Karina yang memang dari kecil udah punya mimpi sebagai Miss Universe? Dan kesempatan untuk Jolen mengikuti Miss Universe kayaknya gak mungkin deh guys, karena memang Yayasan Putri Indonesia tuh pantang banget dengan namanya mendouble-doublekan titelnya. Jangankah mengirimkan yang sudah berkompetisi di ajang internasional, yang udah mengikuti ke ajang nasional aja, dilarang untuk mengikuti kedua kalinya. Jadi, sudahlah cukup kalau misalnya Jolen berada di top 8 Miss Internasional dan merupakan prestasi yang paling-paling baik juga di ajang Miss Internasional. Nah, ini tuh punya relasi banget dengan apa yang dikatakan bahwa Wilda juga berhak untuk dikirimkan kembali ke ajang Miss Universe. Karena aku pikir bahwa Wilda juga sebagai runner-up di ajang Miss Supernasional, dia sudah cocok banget untuk bisa menempati posisi itu dan jangan lagi dikirimkan ulang kepada Miss Universe. Itu menurut aku. Bagaimana menurut kalian, Wak? Silahkan komentar di bawah. Next, kita punya yang namanya Ayusa atau Putu Ayusa Aswati yang merupakan list paling baik, paling banyak yang diputuhi bincangkan. Karena pada dasarnya, sinyal dari Zozi ini mengatakan bahwa Ayusa lah pemenang dari Putri Indonesia. Untuk persentase dari kemungkinan Ayusa dikirim ke ajang Miss Universe adalah 60%, Wak. Aku bilang seperti ini karena memang Ayusa ini sudah fix dikirimkan ke ajang Miss Internasional. Akan tetapi jika Miss Internasional ini tidak diadakan di November nanti, 40% kemungkinan lainnya Ayusa bakal dikirimkan ke ajang Miss Universe. Ya, semoga saja seperti itu, ya kan, Wak. Next, kita punya Jihan yang merupakan mega favorit yang juga diliskan untuk mengikuti ajang Miss Universe. Dimana kalau kita lihat, Jihan merupakan sosok wakil yang sudah paket komplit untuk dikirimkan ke ajang Miss Supranasional. Dan siapa tahu Jihan benar-benar kayak Queen yang ditakdirkan untuk membawa crown Miss Supranasional di tahun ini. Jawabannya adalah runner-up dari Putri Indonesia tahun 2020. Dimana aku tidak memihak siapapun. Nah, berbagai wakil sudah kulis dan siapakah sih sebenarnya yang cocok untuk dikirimkan ke ajang Miss Universe kalau seandainya Yeshan Putri Indonesia menghandpick orang-orang ini. Baik itu dari Yohan, Angel, dan juga Kalista. Siapapun mereka yang terpilih dan dikirimkan ke ajang Miss Universe, ya kita terima saja dan tetap dukung mereka. Karena mereka memiliki advokasi dan juga skill yang mumpuni banget untuk bertanding ke ajang Miss Universe. Itulah wak, beberapa pendapat dan spekulasi yang aku punya. Silahkan kalian jika punya opini dan juga pendapat sendiri, ketik di kolom komentar bagaimana pendapat kalian wak. Oke, terima kasih sudah klik dan juga ngampir di video ini. Sampai jumpa di the next video. Dan terima kasih untuk wak semua yang sudah dukung sampai di titik ini hingga perkembangan channel ini sampai berada saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa di the next video. Terima kasih sudah menonton!